Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans high job lovers dan mama milenial dimanapun kalian berada Berjumpa kembali bersama mimin di channel kesayangan kalian Yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate Seputar Rangga Ajok dan si cantik Haiko Thunder Vekan tentunya Nah di episode kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Haiko Thunder Vekan Disini tega banget astaga Haiko sampe nangis dibilang gini ya guys seolah salah satu netizen Nah sahabat tentu kalian semua penasaran kan Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama alangkah baiknya Bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini Oke sahabat high job lovers tak usah menunggu lama-lama kita langsung saja ke isi pembahasan Sahabat high job lovers kali ini kabar terbaru yang mana datangnya dari si cantik Haiko Thunder Vekan Disini Haiko sangat sedih sekali ya karena salah satu netizen bilang gini ke Haiko Hingga membuat Haiko terlihat murung dan sedih Nah sahabat tentunya kalian semua semakin penasaran kan Makanya tonton sampai habis video ini Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Sahabat high job lovers Kabar terbaru datangnya dari si cantik Haiko Thunder Vekan Yang mana disini Haiko dibilang wanita gatel Salah satu fans atau netizen yang tidak bertanggung jawab Memberikan komentar yang menohok tentang Haiko Thunder Vekan Kedekatan Haiko dengan cowok-cowok di sinetronnya itu bukan semata-mata Haiko gatel ya sahabat Tapi disini Haiko cuman Berusaha untuk menyatukan kemistri mereka masing-masing Sehingga Haiko harus sedekat mungkin dengan lawan mainnya tersebut Tapi dasar netizen ya guys Ada saja komentar-komentar yang bikin Yang bersangkutan atau tidak masuk akal ya Salah satunya ya ini netizen yang mengatakan bahwa Haiko gatel ini fansnya siapa sih Kalau memang dia fansnya Haiko tidak mungkin dia berkata seperti itu Mungkin ini adalah fans si Kathleen Mungkin ini ya sahabat Jadi jangan didengar Dan disini Haiko juga pernah berpesan Jangan julid Jangan saling membuli satu sama lain Karena disini lebih baik kita sama-sama Menjaga perasaan masing-masing Nah sahabat disini Haiko juga berpesan bahwa Kedekatan Haiko dengan sosok-sosok pria di sinetron Yang sekarang dia bintangin Hanya sebatas teman saja Atau sebatas rekan kerja Jadi kalian jangan berpasangka buruk Nah sahabat bagaimana menurut pendapat kalian nih Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Tekan dulu tombol subscribe Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar lebih dahulu Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi selanjutnya di channel ini Oke sahabat Ijo Blopers Mimin ucapkan terima kasih banyak Bagi kalian semua yang masih terus pantengin channel Mimin ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton